Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Timnas Italia sukses membekuk Timnas Albania dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan pertama grup B Euro 2024 Italia sempat tertinggal 0-1 lewat gol cepat Nedim Bajrami di menit-menit awal pertandingan Namun berkat kontribusi gol dari dua pemain Inter Milan yakni Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella Timnas Italia berhasil membalikan skor menjadi 2-1 Raihan tiga poin ini membuat Timnas Italia sementara berada di peringkat kedua kelasmen grup B di bawah Timnas Spanyol yang sukses mencukur Kroasia dengan skor telat 3-0 Kapten Timnas Argentina Lionel Messi merasa bahwa gelandang serang muda Inter Valentin Carboni memiliki kualitas luar biasa dan masa depan yang cerah Dalam sesi wawancara dengan wartawan setelah kemenangan 4-1 Argentina melawan Guatemala di laga uji coba kemarin Messi memuji penampilan Valentin Carboni Pada laga tersebut Carboni berhasil melakoni debut starter untuk Timnas Senior Argentina Messi berbicara tentang Carboni usai pertandingan kemarin malam Dia sudah memiliki masa kini yang luar biasa dan masa depan yang cerah Hujar legenda Barcelona tersebut seperti dilansir AFC Inter News Kami harus memanfaatkannya sama seperti banyak pemain yang datang dan memberi kami kualitas hebat Carboni kini resmi masuk skuad final Timnas Argentina untuk Copa Amerika 2024 pada musim panas ini Pelatih Argentina memilih membuang Polo Dybala demi memberikan satu tempat kepada gelandang serang muda Inter itu Kemarin Sky Sport Italia melaporkan tentang ketertarikan Inter terhadap tenor Tesman Gelandang Amerika Serikat kelahiran 2001 yang bermain untuk Venezia Berdasarkan apa yang dipelajari AFC Inter 1908 lewat Pasqual Guaro Menyebutkan bahwa Venezia telah meminta dua pemain muda Inter dengan status pinjaman Yaitu Gaetano Oristanio dan Filip Stankovic Dalam pertemuan kedua klub awal pekan ini membahas kemungkinan minat Nerazzurri terhadap sang gelandang Sejauh ini baru ada persetujuan antar klub secara verbal tetapi belum tertulis Venezia sendiri meminta setidaknya 7 juta euro Pekan ini kedua klub bisa bertemu kembali untuk menyelesaikan kesepakatan Inter optimis Denzel Dumfries akan menandatangani perpanjangan kontrak Namun hal itu setelah Euro 2024 Hal inilah yang diklaim surat kabar Tutosport Sejauh ini pembicaraan antara Inter dan perwakilan Dumfries Belum menemukan kesepakatan mengenai kesepakatan baru bagi pemain berusia 28 tahun tersebut Inter dilaporkan telah menawarkan gaji sekitar 4 juta euro per musib Angka tersebut merupakan angka tertinggi yang bisa dicapai Nerazzurri Sementara itu sang pemain dilaporkan meminta sekitar 5 juta euro per musib Saat ini negosiasi antara Inter dan Dumfries telah tertunda selama beberapa waktu Oleh karena itu Nerazzurri harus melakukan pembicaraan tegas untuk menyelesaikan situasi pemain Belanda itu Sumber ini mencatat pembicaraan selanjutnya antar para pihak tidak akan terjadi dalam waktu dekat Saat ini fokus Dumfries adalah euro bersama Belanda Setelah kompetisi berakhir barulah mereka akan bertemu kembali Back sayap RB Salzburg Amar Dedic masuk radar Inter Milan sebagai kemungkinan pengganti Denzel Dumfries di jendela transfer musim panas 2024 ini Laga Zetadelo Sport via FC Inter 1908 mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga Inter Milan Piero Auxilio Telah memasukkan nama Dedic dalam daftar target transfer untuk memperkuat post-back sayap kanan Nerazzurri Pemain internasional Bosnia berusia 21 tahun itu tampil sebanyak 31 pertandingan pada musim 2023-2024 di semua ajak Dengan membukukan 5 gol dan 5 asis Dia bahkan selalu tampil sebagai starter di semua laga Salzburg di ajak Liga Champions Kontraknya saat ini dengan klub Bundesliga tersebut masih lama berlaku hingga Juni 2027 Oleh karena itu Salzburg tidak akan memberikan diskon apapun di musim panas ini Dan mereka menginginkan biaya transfer setidaknya 20 juta euro Asisten pelatih komo Cez Fabregas mengonfirmasi minatnya untuk merekrut Stefano Sensi Dengan status bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang Inter Sensi sendiri akan tersedia secara gratis di musim panas ini Setelah kontraknya berakhir dengan Inter pada 30 Juni 2024 Ada laporan bahwa komo sedang bernegosiasi dengan Sensi terkait potensi transfer di musim panas ini Tentu saja saya sangat menyukai Sensi Saya sudah melihat penampilannya di Inter di bawah arahan Antonio Conte Bahwa dia menjalani musim yang luar biasa Kami akan melihat bagaimana pasar berkembang dan apakah ada opsi yang bisa menjadi nyata Empoli tertarik untuk mengontrak striker Sebastiano Esposito dari Inter Pada bursa transfer mendatang menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio Esposito baru saja menyelesaikan masa pinjaman di Sampdoria Dan dia akan kembali ke Inter untuk mengikuti pramusim klub Tapi tampaknya dia tak akan bertahan Manajemen klub akan mencari solusi atas masa depan Esposito Dengan ide menjualnya secara permanen atau setidaknya peminjaman dengan kewajiban penebusan Inter sendiri diperkirakan akan menetapkan angka 6 hingga 8 juta euro bagi siapapun yang meminati sang pemain Inter Milan diambang mencapai kesepakatan dengan Genoa untuk pembelian keeper Joseph Martinez Di jendela transfer musim panas 2024 ini Genoa awalnya meminta biaya transfer ke Inter sebesar 18 juta euro untuk Martinez Namun sebagaimana dilansir korea de los sport bahwa Nerazzurri kini semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Genoa Untuk transfer Martinez seharga 12 juta euro plus seorang pemain Kini Inter harus memilih pemain untuk dikirim ke Genoa antara Martin Satriano atau Mattia Zanotti Striker asal Uruguay Satriano baru saja menyelesaikan masa pinjaman bersama Bres Dia masuk radar sejumlah klub termasuk Stargard dan Valencia Genoa juga merupakan pengagum Satriano Sementara itu Inter juga bisa menawarkan back sayap Mattia Zanotti sebagai bagian dari kesepakatan Zanotti juga telah dianggap Genoa sebagai target potensial mereka Kemudian ada dua pemain Inter lainnya yang diminati Genoa Yakni Gaetano Oristanio dan Francesco Pio Esposito Sevilla telah memutuskan untuk tidak mempermanenkan gelandang Inter Lucien Agome Setelah masa pinjamannya berakhir Selama paruh kedua musim yang lalu bersama Sevilla Agome tampil sebanyak 12 penampilan untuk klub La Liga Spanyol itu Dan hal ini tentunya merupakan sebuah peningkatan positif Namun Sevilla tidak akan mempertahankan gelandang tersebut secara permanen Oleh karena itu Agome kembali ke Inter untuk menjalani pramusib Neraziri harus memikirkan masa depan pemain Perancis itu pada musim panas 2024 ini Terima kasih telah menonton!